Ya, bagian perutnya mempelai Nih, Bapak Ibu Nih, wajudnya MU, MU Nih, gambar kedua Coba lihat Nih, coba perhatikan Gambar-gambar yang mempelai kasih ke kita Ini, coba perhatikan Pakai mata roh Ini siapa, Bapak Ibu? Coba perhatikan Tuhan Yesus Ini lagi pegang bola dunia Baik Coba perhatikan Ini USG kandungan mempelai ya Orang bigok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Sahabat Iwan Vila Sungguh kita itu sangat berbahagia punya Allah Allah adalah Tuhan satu-satunya Yang tidak pernah terlihat dibanding Tuhan-Tuhan yang lain Kalau Tuhannya umat sebelah itu berwujud manusia Lalu bagaimana kalau seandainya ada manusia menuhankan Tuhan yang berwujud manusia Akhirnya ada umatnya yang mengaku dihamili oleh Tuhan Sahabat Iwan Vila Berikut ini dia menamai dirinya adalah Ibu Faye Dimana Ibu Faye ini pernah bersaksi di channelnya pendeta Yusuf Manubulu Jadi ketika dia hadir di channelnya Yusuf Manubulu Dia mengatakan bahwa dia itu memiliki kekuatan bisa melihat alam supranatural Bahkan dia itu juga pernah bercerita Dia pernah mati 15 kali Oten, oten Memang kalau oten ini lucu-lucu ya Saya sebetulnya sungguh bersyukur sekali kepada Allah SWT Sudah menghadirkan orang-orang yang seperti ini Sehingga hidup kita itu selalu terhibur oleh kehadiran-kehadiran mereka Nah berikut ini adalah video Dimana ketika dia itu bersaksi di channelnya pendeta Yusuf Manubulu Kita simak sedikit saja Dalam ketakutannya Di dalam kebingungannya Di dalam keanehannya Bahkan beberapa kali Ibu Faye ini ingin bunuh diri Ingin mengakhiri hidupnya Karena penderitaan akibat dari serangan-serangan kuasa kegelapan itu Nah bagaimana kuasa Tuhan menolong dia Kita akan dengarkan secara lengkap dari beliau Aferawati Silahkan Ibu Sialom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Bagi kita seluruh umat manusia yang ada di planet bumi ini Pada saat ini saya ingin membongkar dua kuasa yang berjalan di tengah-tengah dunia ini Yaitu antara kuasa Allah dan kuasa Lucifer Iblis Atau yang kita kedal dengan setan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Saya akan pupas pada malam hari ini secara tuntas Detail demi detail Supaya kita yang mendengarkan tidak menjadi bingung Jadi saya akan memulai Nah sahabat Tuhan Vilah itu adalah salah satu sedikit pembuktian Dimana Ibu V ini pernah bersaksi di channelnya pendeta Yusuf Manubulu Jadi dia itu sedang bercerita Bagaimana dia itu bertemu dengan Lucifer Iblis atau setan atau ular tua katanya begitu Saya tidak akan memperpanjang itu Karena memang ceritanya itu bisa kemana-mana Anda kalau dengerin ceritanya itu Pasti Anda selesai nonton pusing atau pingsan Gak ada yang masuk akal sama sekali Nah sahabat Tuhan Vilah Beberapa waktu yang lalu Sekitar tiga bulan yang lalu Ibu V ini pernah menampilkan bahwa Dia itu dirasuki oleh Bapak gitu ya Katanya dia itu dirasuki oleh Bapak yang dari surga Kemudian berbicara di channelnya dia Jadi Bapak itu melalui mulutnya dia itu Dia bercerita bahwa Bapak ini memilih Ibu Ferawati ini Sebagai istrinya Yus Saya kalau ngambil videonya ini Saya tidak berhenti tertawa Saya sampai bingung ini yang mau saya ceritain apa gitu Tapi ya memang lucu gitu loh ya Jadi ini berikut ini adalah video Dimana ketika dia itu dirasuki oleh Bapaknya Dan berbicara di channelnya dia Jadi pengakuannya disitu bahwa Si Bapak ini memilih Ibu Ferawati ini Sebagai pengantinya Yus gitu ya Jadi makanya dia memakai pakaian yang Ya yang memakai gaun Jadi memang pernikahan itu terjadi Dan menurut dia Pernikahannya itu terjadi di surga Berikut pemaparannya Hanya sebagai efek dari dunia alam roh Jadi sudah terjadi dulu di alam roh Baru terjadi di dunia manusia Untuk itu secara visual manusia bisa melihat Mempelai yang cantik, yang elok, yang bijaksana Yang terpilih dari dunia manusia Pada saat ini sedang berbicara Mempelai kami Jadi untuk itu dari dunia manusia Mau tidak mau, suka atau tidak suka Kalian harus menerima mempelai kami yang cantik Yang elok hatinya, yang indah, yang terindah Di antara seluruh wanita pada zaman ini Dari zaman ke zaman Dan terpilihlah mempelai kami ini Hatinya paling indah Paling cantik Di antara seluruh perempuan yang cantik Dialah yang tercantik Jadi kami dari dunia ilahi melihat hati Tetapi kalian dari dunia manusia melihat fisik Kami melihat hati tetapi dari dunia manusia melihat Nah sahabat Iwan Villa Dengar sendiri barusan ya Jadi dia itu dirasuki roh Kemudian dari rohnya itu berbicara di depan kamera Rohnya itu mengatakan bahwa wanita ini Ibu Ferawati ini maksudnya Itu dipilih karena dia itu cantik hatinya Melebihi kecantikan semua wanita yang ada di dunia pada hari itu Ya Allah, Allah, kok ada ya Oten-oten model begini Dan begitu ya Walaupun hanya begitu kontennya Ini gak tahu saya konten Tapi dia serius loh ngomongnya ini Jadi walaupun begitu Itu yang nonton sampai puluhan ribu loh Dan apa komentarnya itu Mereka mengatakan Haleluya Istri Tuhan Sampai begitu Yang nonton itu Yang komen di dalam videonya itu Kan aneh ya Kalau yang begini ini Mereka percaya Kalau dia ini betul-betul mempelainya Tuhan Tuhan kok kawin gitu loh Nah sahabat Iwan Villa Kita lanjutkan Jangan di skip Jangan di skip Video yang berikut ini Setelah Ibu Ferawati tadi itu Menikah dengan Tuhan ya Ternyata ya Dua bulan yang lalu Ibu Ferawati ini hamil Hamil oleh Tuhan Ya Berikut adalah video ketika dia Menunjukkan kehamilannya itu Jangan di skip Sahabat Iwan Villa Kita percaya Baru kan tiap masuk di logika Tunggu mempelai pada diri dulu ya Baru masalah tim perutnya mempelai Ini bukan masek sih Bapak Ibu Sedangkan mempelai pe Suami saja Tidak percaya Tapi dia lihat mempelai pe perut ini kan Su besar sekali Tunggu mempelai angkat ya Mempelai angkat ini Mempelai pe Langsung tim sampai ke bawah Hanya di perut saja Bagian perut Ya bagian perutnya mempelai Ini Ini Bapak Ibu Ini Ini Wajudnya Su Su menjunjung ke Ke Kedepan Bapak Ibu Ini Tidak sampai ke bawah mempelai angkat Kenapa sexy mempelai ini Tidak pornografi Sudah Sementara saya mempelai Kestu Janto Besar sekali kan Su menjolor ke depan Jadi Teman-temannya mempelai di sini M.U Nah sahabat Tuhan Sudah mulai percaya kan Dia mengatakan sendiri bahwa Suaminya saja tidak percaya Kalau dia itu hamil Terus Kalau suaminya tidak percaya Dia hamil kan Harusnya suami itu bertanya Yang dihamili Yang menghamili siapa Tapi memang dia sendiri mengatakan Bahwa Dia dihamili oleh Tuhan Setelah menjadi pengantin itu tadi Dan berikut ini adalah Adegan terakhir Dimana Bagi Anda yang masih belum percaya Oten-oten yang belum percaya Dia menunjukkan hasil USG Dari perutnya itu Jadi di dalam perutnya itu Tampak foto Yesus sedang Memegang bola dunia Jadi bukan gambar bayi Gambarnya Yesus Memegang bola dunia Sahabat Tuhan Anda boleh tertawa lepas Setelah akhir episode Tetapi ingat Dosa ditanggung sendiri Usg rumah sakit Hasil USG rumah sakit Karena desakan Daripada dunia ini Di USG lah Mempelai Ini desakan rumah sakit Kalau mempelai Tidak perlu USG Mempelai Percaya Karena mempelai Manusia Yang datang dari atas Tapi kalau manusia logika Kan tidak percaya Nah ini hasilnya Coba perhatikan Hasil USG mempelai Ini rahim mempelai Ini kosong dan bersih Tidak ada Tidak ada kanker Tidak ada kista Sudah tidak ada Bersih sekali ya Bapak Ibu Ini hasilnya Tetapi yang mempelai Lihat disini Nah ini Ada seperti Tuhan Yesus Pegang bola dunia Ini gambar kedua Coba lihat Coba perhatikan Gambar-gambar Yang mempelai Kasih ke kita Ini Coba perhatikan Pakai mata roh Ini siapa Bapak Ibu Coba perhatikan Tuhan Yesus Ini lagi pegang bola dunia Bayi Coba perhatikan Ini USG Kandungan mempelai ya Dengan Berbagai Dari foto yang sangat jelas Beberapa foto Ini mempelai Bapak Ibu Ini keluar di rumah sakit Itu jam 2 subuh Bapak Ibu Karena saking banyaknya Pasien Coba lihat Nah ini siapa ini Tuhan Yesus ya Lagi pegang bola dunia Lagi pegang Bayi di tangan Tuhan Apa sih Kalau Tuhan Yesus berfirman Ya dan Amin Terjadi Maka terjadilah Apa mau apa Kata manusia Mau banta-banta Mau banta-banta Apa yang Tuhan Mau bikin Mau dapak kamu Haleluya Nah Ini Coba perhatikan ya Ini gambar Tuhan Yesus ini Ini Nah terus foto USG yang ketiga Ini yang pertama Ini yang pertama Ini kalian lihat gambar apa ini Ada mata dua Ini foto yang pertama Foto yang kedua beda juga Diambil dari berbagai segi ini ya Itu gambar muka Tuhan Yesus itu Lagi memegang sesuatu ya Menjunan Lagi penjunan Sang penjunan itu lagi membuat sesuatu yang baru deh Nah foto yang ketiga Perhatikan baik Apa yang ada di foto yang ketiga ini Coba dibukakan mata roh kita Mata hati kita Apa yang dilihat Di foto yang ketiga ini Itu di foto yang ketiga itu mempunyai lihat Seperti ular yang somati itu Ular tua yang terkapar Yang somati Ular tua yang besar Coba lihat dari samping Dari samping Ular tua yang mati Yang so terkapar itu Atau yang ini Yang ini Yang ini Ini ya Ular tua yang somati Terkapar Kalau dari depan Wajah cewek yang cantik Gadis cantik Nah ini coba lihat perhatikan Jadi siapa yang membunuh itu ular tua? Perempuan Yang sangat cantik Elok rupanya Coba perhatikan baik ya Perhatikan pakai mata roh Jadi ini Coba perhatikan ini Ini wajah cewek cantik Coba lihat cewek cantik Lihat dari arah samping ini Ini muka ular yang besar Sudah mati ini ularnya Ini foto rahim Bapak Ibu ya Terus kita pindah lagi Di foto yang ketiga Nah ini Foto cowok tampan Ini Wajah tampan Jadi ada dua Cewek cantik dan cowok tampan Makanya dibilang Gembar emas Makanya dibilang Gembar emas Ini cowok tampan Ini coba perhatikan Ini wajah cowok tampan Ya demikianlah Sahabat Iwan Vila Video yang lucu Dari umat RT16 Karena terlalu banyak pipel Sehingga Ya modelnya Akan menjadi seperti itu Semoga ini Menghibur Buat kita Umat muslim Dan tertawalah Sampai hari tertawa itu Dilarang oleh pemerintah Wabila itofiq walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gelar apa MU musim ini Gelar kunah mic up aja Hahaha